Itu yang diberikan. Saya persiapkan ini bagi adik-adik semua dengan satu syarat. Saya minta ini bukan hanya untuk pada saudara. Ini adalah materi untuk saya membantu saudara. Yaitu untuk kalangan anak-anak muda. Jadi saudara, ini adalah materi yang akan menguatkan dan materi ini sudah dipakai juga di mana-mana. Dan saya pernah menjadi mengajar apologetik ini waktu itu di Sulawesi juga semuanya. Jadi saudara bisa kumpulin untuk anak-anak muda bikin seminar ini. Satu, soal no apologetik. Dan kedua, nanti ini seris ya. Siapakah Anda? Dan terus bagaimana? Terus ketiga, menghadapi media ini. Supaya identitas daripada saudara tidak berubah. Jadi saya, ini tidak bisa nyatet Pak. Ini kalau saudara memang terbeban, ya saudara minta materinya ini pada saya. Karena sekali lagi, ini adalah untuk, bukan hanya untuk pengetahuan, tidak. Tapi untuk langkah saudara, memberkati lingkungan, memberkati komunitas, memberkati teman-teman saudara. Saya percaya saudara ada urapan Tuhan. Ada amin. Amin. Saudara seringkali sharing, dan saya berikan satu materi yang cukup solid, dan itu sangat relevan bagi kehidupan kita. Jadi, satu dalam no apologetik ini, artinya apa sih no apologetik itu? No apologi itu apa artinya? No apologi itu hidup yang tiada menyesal. Jadi, siapa yang mau dalam hidup saudara untuk mengalami kehidupan yang tidak akan menyesal, bisa katakan amin. Amin. Bukan berarti saudara tidak berbuat salah. Saudara berbuat salah, tapi saudara tahu bagaimana untuk men-tackle. Itu yang penting. Kita tidak ada yang sempurna. Kita tidak ada yang seperti malaikat. Saya pun juga tidak. Tetapi, masa lalu saya, itu betul-betul Tuhan pulihkan. Saya mau masa lalu saudara itu, masih ingat, saya masih ingat, tetapi kuasa kepahitannya, kuasa penyesalannya, itu sudah dipatahkan. Benar. Kalau enggak, saudara, saya tidak bisa sharing ini. Mengapa beberapa daripada anak-anak itu tidak berani? Karena dalam hatinya belum dipulihkan. Ini penting. Kalau memulihkan itu hanya bisa roh Tuhan. Jadi, saya mau supaya no apologies ini hidup tanpa penyesalan itu, ya itu nomor satu tentang soal prinsip hidup cinta dan seks. Saya kira saya menyampaikan ini sudah soal hidup cinta dan seks ini, ini kedua kali. Jadi, yang pertama kali cukup detail, dan ini yang kedua kali. Kenapa begitu kalau saudara lihat cursernya ini ya? Kalau saudara tidak betul-betul menanggapi, ini akan merubah. Ini sidik jari itu artinya identitas. Saudara, di penduduk Indonesia itu ada berapa sekarang? Siapa yang tahu? Bisa cepat. 270 juta ribu. Itu kenapa kita itu kalau bikin kartu minta dicap sidik jarinya. Dari 270 juta, tidak ada satu sidik jari ini yang sama. Sama sekali tidak ada yang sama. Jadi, artinya Tuhan itu menciptakan kamu itu beda. Betul-betul beda. Dan saya minta supaya saudara menyimak ini, supaya bisa memberkati saudara dan menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin? Amin. Kalau bisa dalam tahun ini secara grup bikin KKR, no apologies, pakai ini, di mana? Anak-anak muda, saudara. Jadi saudara ini bikin, ini saatnya untuk saudara bisa bikin tim. Tentukan waktu yang terbaik, kapan gitu, saya kurang tahu waktu yang terbaik di sana, kapan untuk bikin satu seminar. Jadi no apologies ini punya visi. Visinya apa, saudara? Menyelamatkan generasi muda di Indonesia dari konsekuensi seks pranikah. Nah, jadi Tuhan Yesus saja kalau berdoa, supaya kamu diselamatkan dari generasi saat ini. Generasi itu selalu ada di dalam hatinya Tuhan. Dan ini apalagi di Indonesia. Jadi jangan sampai mereka itu terlanjur. Kalau sudah terlanjur, saudara nanti itu ada satu materi lagi. Tapi supaya dijaga. Karena semua kekeliruan, semua dosa itu ada konsekuensinya. Tidak ada pelanggaran itu tanpa ada bayar harga. Tuhan mengampuni, tetapi untuk bayar harga, saudara kalau ada dosa yang tidak sampai kematian, tapi ada dosa yang mana kita harus bayar harganya. Saya mau supaya saudara bisa membekali para anak-anak muda itu. Kedua, no apologies itu ada misinya. Misinya apa? Melatih kemampuan pengendalian diri para remaja. Ayo kalian saja yang baca, supaya jangan saya. Misinya apa? Melatih kemampuan pengendalian diri para remaja melalui pendidikan sek yang berdasarkan pembentukan karakter. Karakter itu boleh dibilang harga diri kamu. Penting, Pak. Tanpa karakter terbentuk, mungkin saudara pintar dalam talenta. Mungkin saudara pintar dalam potensi pengurapan karisma. Tetapi karisma tanpa karakter. Kalau saudara dengar kiri dan kanan, mengapa ya hamba Tuhan itu sudah lama, sudah terkenal, bisa-bisa terus dia disqualify. Karena dengar-benar, cuma karakter. Karakternya tidak terbentuk. Ini bayangin ya saudara aku, lihat jari saya. Ini saudara dari sekarang di BISOM. Ini fondasi. Terus naik, 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 naik. Naiknya itu berapa? Mungkin kamu sudah 25 tahun melayani. Banyak hal-hal yang sudah di-establish, sudah dinyatakan. Tahu-tahu setelah 25 tahun, 30 tahun, lihat saya. Tidak kelihatan, terus jatuh. Pak, yang pertama, kamu akan rasakan apa? Hatinya sakit sekali. Nah, izinkan Tuhan itu pakai perkataan jatuh itu. Itu kayak barang yang sesuatu yang dilem dari atas jatuh. Tapi itu adalah karakteristik daripada rohani. Sama, tidak kelihatan, tapi sakit hatinya luar biasa. Saya tidak mau, saudara, itu sakitnya itu tidak bisa hilang. Saudara ingat sekali. Saya mau supaya karakter ini, karismanya saudara itu dipoles, dibentuk di dalam karakter-karakter saudara. Nanti tambah 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun, kalau karakter saudara itu betul-betul dibentuk. Wah, luar biasa sekali. Tuhan akan pakai hidup saudara dengan luar biasa. Yang percaya bisa katakan amin. Tadi visi dan misi. Kenapa? Karena setiap saudara saya tahu punya impian. Dari tempat di BISOM, saudara mau apa, itu adalah impian saudara. Tetapi saudara harus imbangi dengan realitas, realitas saudara. Saya sharing ini, tolong di antara saudara dengarkan, saya menunggu kirim emailnya, saya baru akan kirim makalanya. Karena makalanya ini penting, saudara aku. Jadi untuk amunisi saudara. Coba dibawa dalam doa, dipelajari sesuai dengan panggilan saudara. Supaya firman-firman yang saya sharing di tempat ini, tertanam, dan membuat urapan Tuhan di dalam saudara, beban terhadap anak-anak muda bertumbuh. Nanti dari sini, saudara aku, hidup saudara betul-betul mulai ada urapan. Dan orang akan, orang mengenal urapan saudara, itu melalui pelayanan daripada anak-anak muda. Menangkan di sini dulu. Yang percaya bisa katakan amin. Masul Fendi, untuk pengiriman itu apa enggak bisa pakai WhatsApp saja? Lebih gampang? Karena banyak gambar-gambar-gambar, saya takutnya terlalu besar. Dicoba kalau memang bisa, dikirim pakai WhatsApp itu, kalau enggak bisa ya baru pakai email. Email juga ada batasnya sih. Bisa dikirim ke para fit, terus para fit kirim ke kami. Iya, begitu. Pakai Google saja bisa. Iya, boleh. Pakai Google. Nanti saya kasih. Keputusan pilihan Anda hari ini itu akan berdampak pada hidup Anda di masa depan. Jadi ini bukan sekedar, sekali lagi, jocon kotba. Bukan. Di Amerika ini ada, di ABC of government, AIDS policy, kebijaksanaan pemerintah menanggulangi AIDS. Dia pakai ABC. Abstinence itu penahanan diri. Be itu be faithful, setia pada satu pasangan. Terus untuk supaya selamat, mereka itu pakainya si. Si itu apa? Kondom. Tapi di dalam Tuhan itu salah. Si-nya itu harus apa? Ayo sama-sama. Tiga, dua, satu apa? Karakter. Karakter. Bukan kondom. Mangganya, dengarkan surah. Supaya saudara, apa itu, murni. Hatinya itu betul-betul murni. Pikirannya itu betul-betul dipersiapkan. Jangan sampai saudara, again, jatuh dalam pelayanan, dalam hidup karena hal ini. Saya minta betul-betul di dalam firman Tuhan itu gak ada loh orang jatuh di dalam Alkitab kalau saudara baca. Karena hal-hal seksual itu gak ada. Karena apa? Gak dihitung, Pak. Makanya saya mau supaya saudara sungguh-sungguh ini. Terus, dalam hidup itu ada tiga buat saya. Jadi, life, love, dan seks. Life ini perhatikan hidup saudara. Dan semuanya kalau boleh, kalau kamu mau mulai ada pasangan, harus dasarnya itu harus kasih. Gak bisa, gak? Kalau karena situasi, karena kondisi, bahwa aku ini senang karena pilihannya sedikit, mungkin sudah lama tidak ketemu, tapi bukan karena kasih, nanti satu kali saudara akan jadi masalah. Jadi, lebih baik dasar daripada hubungan, relationship itu adalah kasih. Remaja seringkali itu bingung membedakan antara seks dan cinta. Terutama adalah laki-laki dan perempuan. Bisa, saudara masih lihat saya ya, bisa. Kalau perempuan, perempuan itu, seks itu adalah hidupnya. Makanya, dengarkan saudara aku, kalau dia cinta, dia memberikan semuanya, itu perempuan. Tapi, kalau laki itu beda. Jadi, laki itu seringkali minta dia bahwa, coba buktikan kalau kamu itu cinta, kasihin aku. Yaitu seksnya. Yaitu laki. Jadi, perempuan, sister, coba lihat saya. Kamu itu bisa sebetulnya menjaga. Sebelum menikah itu kamu punya kuasa yang luar biasa. Jadi, kalau laki itu selalu inisiatif. Dia selalu bergerak dulu. Nah, kalau saudara ini dengan hikmatnya Allah, kamu bilang, tunggu nanti sampai menikah. Nah, biasanya, yang laki itu dalam hatinya biasanya, wow, ini perempuan yang macam kayak gini, aku mau membangun sampai seumur hidupku. Ini, benar Pak, benar. Tapi kalau saudara berikan kepada laki-laki itu, sebetulnya dalam hatinya dia itu, gak ada laki menolak itu, gak ada. Nah, tapi dia tidak akan sampai memikirkan, aku bakal sampai menikah sama kamu. Itu bedanya, Pak. Jadi, kalau perempuan itu dia mau inisiatifnya itu cepat, ya kamu kontrol dulu. Kontrol. Sampai tunggu pada waktu saat diberkati. Ya, itu bedanya. Bedanya seks dan cinta. Keputusan yang buruk dapat mengubah seluruh jalan hidup seseorang. Benar. Benar. Yang tadinya itu semuanya ada rencana yang baik, tapi karena terus dia jatuh, ini lihat. mengubah misi daripada hidupnya. Yang tadi saya katakan, wah, bisa juga merubah identitas daripada kalian. Kenapa, saudara aku? Ya, hati sampur aduk. Saya jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saudari. Banyak remaja terjebak dalam situasi yang sesaat dan akhirnya menyesal. Nyesalnya ini, aduh, sangat menyesal. Saudaraku, aduh, mustinya aku bisa. Tapi kenapa aku tidak bisa mengkontrol. Dan itu sebetulnya pekorban dalam Tuhan itu tidak terlalu korban gimana. Cuma tunggu waktu. Dan masa depannya itu indah. Tapi kalau sudah kesisipan macam-macam, nih dengarkan saya, ya, saudara perlu konseling. Saudara perlu konseling. Untuk saudara bisa nanggulangi. Jangan dengan kekuatan saudara. Nggak bakal. Nggak bakal bisa. Jadi saudara perlu untuk punya orang, untuk konsel, bagaimana untuk memimpin masa depan saudara dengan baik. Tidak ada seks aman bagi anak muda yang belum menikah. Ya, banyak sekali konsekuensinya. Ya, saudaraku, pertama kalau sampai saudara, ya, ini apa adanya ya, saudaraku? Nanti dalam konseling kan ditanya. Kalau dalam konseling, apakah ini baru pertama kali atau enggak. Karena pemberkatan itu suci loh, Pak. Sangat suci. Jadi saya mau supaya saudara bisa terbuka. Kalau pamannya saudara sudah melakukan, ada orang yang melakukan, ya, mulai sekarang jangan lagi. Itu perlu untuk ditanggulangi dengan baik, supaya betul-betul kehidupan saudara sebagai anak-anak Tuhan itu diurapi. Nah, jangan sampai nekat. Karena apa? Nanti nama Tuhan, terus nama gereja, nama orang tua saudara, nama daripada keluarga saudara, kena semua. Oleh karena cuma, ya, cuma sederhana sih. Cuma di bawah lima menit, saudara lakukan kepuasan, tetapi harganya itu besar. Buat saya pribadi apa pastor yang menjadi kunci. Ya, saya itu kunci. kunci nomor satu bagi saya dengarkan adik-adik, yaitu adalah saya takut. Sebelum saya jadi pendeta, sama mami saya, lihat saya, waktu saya di Indonesia, di malam, disuruh lihat ke gedung biskup, yaitu tentang pendidikan seksual. Itu saya umur berapa kira-kira? Saya umur dua belas. Pergi ke gedung biskup. Saya, mami saya mendorong untuk melihat itu. Dan waktu saya lihat, aduh, ini dengarkan diraku, itu adalah film yang, di mana pendidikan ya, di mana orang-orang yang menderita, menderita. Mestinya akan senang ya, akan happy, karena itu adalah pasangan, kita bersama mencintai. Tetapi kenyataannya pada masa, pada hidup mereka itu, mereka dealing dengan penyakit. Dan waktu saya lihat itu, waduh, sudah aku kena hati saya. Sehingga saya takut. Nah, ini sebelum saya kenal Tuhan. Terus saya kenal Tuhan, ya saya lihat, saya di Los Angeles, itu hamba Tuhan yang saya lihat hari minggu, tiap kali, apa itu, membawa dalam perjamuan, memberkati hidup saya. Saya hidupnya di Los Angeles, betul-betul pas-pasan. Tapi pendetanya itu, kalau sebelum kotba, dia bisa membawa puji-pujian, penyembahan yang luar biasa. Itu memberkati hati saya. Betul. Saya sampai nangis. Tetapi di masa-masa tuanya dia, dia jatuh oleh seorang perempuan. Sudah aku. Dan itu membawa efek. Dan saya lihat hal kedua itu, wah, jangan sampai. Waktu dia jatuh, dia dihadapkan, dengarkan suara. Nomor satu, di TV seluruh Amerika, di depan keluarganya, terus gitu, di depan para pemimpinnya. Sudara bisa bayangkan ya, oh, itu kalau bukan dari Tuhan, itu goncangan yang luar biasa itu. Sudara, saat itu hadirat Tuhan luar biasa, artinya diampuni. Saya enggak buat-buat. Setelah dua minggu, dia mengaku di depan TV, Sudara, apa yang terjadi? Setelah dua minggu, dia ketangkep di Los Angeles, saya waktu itu masih di Los Angeles, dia melanggar stop, itu stop sign, di stop sama polisi. Kalau di stop sama polisi, prosedurnya, beri saya registrasi dan lisensi, yaitu tanda untuk pengemudi. Sudara, apa? Dilihat, oh, semua orang itu, penduduk Amerika, tahu dia. Dia preacher yang, pastor yang luar biasa. Terus ditanyain, apakah itu isteri Anda? apakah itu adalah istrimu? Dan dia ngomong bukan. Padahal dua minggu yang lalu, dia mengaku dosa di depan televisi seluruh Amerika. Dan sejak itu sampai sekarang, habis. Habis pelayanannya. Padahal pelayanannya itu luar biasa. Saya mau supaya saudara betul-betul bisa hati-hati hidup ini untuk Tuhan. Yang percaya bisa katakan. Amin. Amin. Terus, apakah kamu, kamu tidak bisa memberikan seks untuk dapatkan cinta? Sudara, nggak bisa. Jadi kalau saudara, oke aku kasihin ya, tapi kamu janji, kamu akan cinta. Nggak bisa. ini satu kepuasan, ini satu kedagingan, yang mana harus di deal. Jadi no apologies ini, peta daripada remaja di Indonesia. Sudara aku, remaja usia, saya nggak ngawur ini, jadi usia 12-21 tahun, berjumlah 63-4 juta orang. Sudara aku, ini peta daripada di Indonesia. Dan no apologies, ancaman terhadap remaja di Indonesia ini, 51 remaja pernah melakukan hubungan seks, peranikah. Ini semua, ini makalah ini adalah dari fokus pada keluarga. Jadi ini adalah patent, Pak. No apologies ini, ancaman terhadap remaja di Indonesia ini apa? Sudara aku, kasus aborsi di Indonesia setiap tahunnya 2,4 juta jiwa. 800 ribunya dilakukan oleh remaja. Jadi selain COVID, ini di mana-mana ya, yang ditonjolkan kan COVID. Di Amerika lebih daripada COVID. Yang meninggal adalah juga aborsi. Makanya soal aborsi ini hangat sekali. Satu kali saya turun dari, saya pergi ke pelayanan, waktu turun di airport itu, dari escalator. Sebelah kanan saya itu apa suruh aku? Soal jualan, soal anjing, barang semua. Sebelah kiri saya, apa suruh aku? To legalize aborsi. Jadi sangat drastis. Sebelah kanan soal anjing, soal bagaimana memelihara, dengan baik, mencintai anjing. Tapi sebelah kiri, waktu saya turun di escalator itu, apa? Soal tolong dilegalize, dilegalkan untuk soal aborsi. Jadi saudara tidak seimbang. Anjing itu, jadi banyak orang ngomong, manusia di Amerika ini lebih cinta anjing, daripada bayi-bayi. Dan itu kelihatannya ya benar. seragu. Terus gitu, no apology ini, akhir Juni 2020, terdapat 21.770 kasus E, dan 47.157 kasus HIV positif, dengan persentase, mengidap dari usia 20 sampai 29 tahun. yakni 48.1 persen. Dan usia 30 sampai 39 tahun, sebanyak 30.9 persen. Jadi, yang tadi saya omong, kalau saudara modal takut, akan Tuhan, ini dengar gengur aku. Nikmatnya cuma sebentar, tapi kalau saudara mencelok sana, mencelok sini, saya berdoa saja, jangan sampai sekali-kali kena sakit. Nah, untuk itu saudara bisa, tidak usah melakukan itu, nanti menunggu dengan siapa? Dengan yang tercinta. Kalau dengan yang tercinta adalah pasangan saudara, bisa lihat saya. Habis melakukan itu, aneh. Bahwa hati saudara, tidak ada rasa bersalah. Itu aneh. Aneh. Kenapa? Karena firman Tuhan itu, betul-betul ditulis soal hubungan seksual itu. Kapan? Di dalam Alkitab. Pada waktu, kamu meninggalkan ayah, ibumu, laki-laki, dan bersatu pada wanita tersebut. Itu pertama. Jadi saudara seks itu ada fungsinya. Untuk apa? Bukan untuk main-main, tetapi ada purpose-nya, tujuannya. Untuk, yaitu beranak cuculah. Nah, itu kalau habis melakukan itu, dan saya sudah pernah ngajar, saya nggak usah ngajar yang dulu lagi. Kalau saudara lakukan dari pemanasan, dan saudara melakukan hal tersebut, karena saudara suami, istri, itu bukan dosa. Dan setelah melakukan itu, tidak ada rasa bersalah. Yang percaya bisa kata Kenamin. Amin. 36 persen. Bayangin 36 persen itu, banyak loh, Pak. Dari 270 juta itu banyak. Penyakit menular seksual adalah pelajar. Oh. Pelajar. Jadi, saya mau supaya saudara tunggu. Kuncinya itu ditunggu pada Tuhan, dan itu membentuk karakter saudara. No apology itu, renungkan setiap hari, ada sekitar 6.000 anak muda, usia 15 sampai 20 tahun. Nah, ini kan antara usia saudara. Saya senang saudara itu muda. Saudara masih ingat nggak? Jika saya itu Anda, saudara penuh potensi, saudara muda sebetulnya untuk merubah kehidupan saudara yang di depan. Kalau berbuat sesuatu kesalahan, muda masih ingat. Jadi, makanya saya itu, wow, bedanya dengan saya, bedanya dengan kita para senior apa? Ya, jauh, Pak. Jadi, saya minta supaya bawa di dalam doa. Bisa, sudah bisa lakukan dengan baik. Karena apa? Hati-hati. Ya, kayak begitu. Lihat ya. Ini sudah saya pernah dikasih contoh sama Tuhan. Sudara kan saya lihat sering naik motor. Nggak pernah kecelakaan. Kenapa? Karena hati-hati. Karena hati-hati. Sama kekudusan, kalau sudara biasakan, itu setiap hari, sudara lakuin atas dasar, ya Tuhan, buatlah aku hati-hati. Dan itu bisa, Pak. Ya, orang biasanya itu terjadi kecelakaan itu karena dia lengah. Dia itu dalam split of second itu dia lengah. maka saya mau supaya iblis itu tidak merusak kehidupan sudara. Jadi, kalau sudara lihat, satu orang dalam enam detik itu, satu orang dalam enam detik, selagi saya omong ini, lebih dari enam detik, dua belas detik, sudah ada dua orang, sudaraku, yang jatuh. Memang tidak mudah. Karena itu makanya saya mau mempersiapkan. tapi yang pertama ini, ini dulu saja, no apologies saja. Dia dapat nyesalan. And then, minggu depan, ya itu soal diri Anda sendiri. Ketika kekayaan hilang, itu tidak ada yang hilang, ya sudara aku, hidupnya sudara. Ketika kesehatan yang hilang, sesuatu yang hilang, sudara aku, mulai ada kendor. tapi ketika karakter yang hilang, semuanya hilang. Bayangin, bayangin. Itu semuanya, itu kesalahan termasuk di karakter. Jangan, sudara aku, jangan. Anda bebas melakukan apa yang Anda ingin. Sudara ini bebas melakukan apa yang sudara mau, tetapi sudara harus tahu responsability dan konsekuensinya di dalam memilih dalam hidup sudara. Ini saya quote. Jadi, jalur alternatif di depan, sadari bahwa Anda ini tidak sendiri. Artinya, yang ngalami kayak begini ini, ya semua, Pak. Makanya perlu untuk di perlengkapi. saya diperlengkapi, Pak. Hati-hati, hati-hati. Karena, Pak suruh aku, satu kali, tidak usah dua kali, Pak. Satu kali setelah kamu didoakan menjadi hambanya, ya ada konsekuensi yang mahal yang harus dibayar kalau kita keliru. Terus kedua, hadapi masalah Anda. jangan ini dengan saudara aku dianggap empeng. Karena itu di dalam. Tinggal tunggu kayak bom waktu aja. Imbangi kelemahan Anda ini dengan apa, saudara aku? Yaitu saudara punya teman yang tulus. Punya sekitar hidup saudara, bapak rohani yang saudara bisa terbuka tanpa rasa terindimidasi. saudara ngomong ini berkali-kali. Karena apa? Hanya tinggal tunggu waktunya di mana saudara butuh. Terus, no apologies, kebenaran tentang kehidupan cinta dan sek. Itu jadi saudara harus tahu siapa saudara. Ini nanti minggu depan. Media dan kamu, apa yang kamu harus lakukan. Saudara memberikan waktu itu berapa lama pada media dan saudara. Ini mempengaruhi hidup saudara. Tiga batasan dan keputusan, empat hubungan yang sehat. Sampai di sini dulu, saya mau doakan bagi saudara. Bapak terima kasih untuk apologies, hidup tanpa penyesalan, bukan teori, tetapi kau berikan pagar-pagar rohani Tuhan dalam kehidupan. Sehingga pagar-pagar tersebut menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh mereka. Yaitu pagar, takut akan kau Tuhan Yesus pertama. Kedua Tuhan, pagar untuk Tuhan batasan daripada diri mereka dan masa depan. Tuhan, aku minta supaya kuasa iblis yang mau merusak kehidupan mereka yang kau sudah tentukan, panah-panah iblis, kema-kema iblis, benteng-benteng iblis, yaitu tipuan-tipuan yang sulit untuk di enyakan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa daramu Yesus Kristus Tuhan, kami hancurkan segala tipuan iblis. Dan aku berdoa untuk karakter ilahi supaya betul-betul mereka menjadi anak Tuhan, and daughter, laki-anak laki-laki dan perempuan milikmu Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya bisa katakan? Amen. Amen. Terima terima kasih saudaraku. Bisa bertanya enggak? Boleh bertanya atau sudah waktunya sudah habis? Bisa boleh. Siapa mau bertanya? Ini kan saya mau kasih komentar sedikit ya Pak Fendi. Ya. Mau kasih komentar. Ini memang masalah ini sangat sensitif dan itu betul-betul Tuhan itu sangat concern. Karena di dalam teman-teman dari adik-adik ini dari yang sebelumnya yang pendahul-pendahulunya ada beberapa yang ditegur dengan keras oleh Tuhan. Dan mereka kan seperti kita ketahui ada berapa waktu itu adik-adik tahu ya ada berapa delapan kalau enggak salah delapan empat pasang yang melakukan padahal sudah ada aturan dan itu enggak ada dari dari kita yang tahu mungkin mereka tahu tapi pimpinan-pimpinan itu tidak tahu tapi Tuhan itu tunjukkan Tuhan tunjukkan di dalam satu vision dan waktu ditanya ya ngaku memang benar itu jadi beberapa kali jadi itu kalau saya lihat ya itu suatu hal yang yang anu ya jadi Tuhan itu menganggap ini betul-betul serius sih bukan bukan main-main karena kalau dari segi dunia ya itu sudah apalagi kalau saya dengar di daerah Kalimantan itu sudah sangat biasa begitu lah betul enggak adik-adik iya pak tapi bagi hamba-hamba Tuhan itu tidak demikian jadi hamba-hamba Tuhan itu seperti kayak kayak apa nasarin jadi seperti Samson itu disucikan dia tidak boleh ini tidak boleh itu yang orang lain boleh tapi Samson tidak boleh dia langgar itu semua kalau yang saya lihat ini seperti dosanya akan dosa yang sembunyi yang ditutupi tapi oleh Tuhan dibuka akan itu yang menjadi concern saya itu memang banyak dari hamba-hamba Tuhan yang demikian banyak sekali kan hamba-hamba Tuhan yang yang berani jadi tidak ada takutnya dan akhirnya mungkin pertama bilang wah saya bisa mengendalikan saya bisa saya bisa mengendalikan seperti orang-orang yang kalau misalkan orang merokok itu bilang wah enggak apa-apa merokok itu saya cuman saya bisa berhenti saya bisa berhenti dimana saya mau gitu ya itu kenyataannya tidak demikian jadi seperti dosanya akan itu dibukakan sehingga akhirnya dia harus mati diracam gitu ya nah itu kejadian itu terjadi di keluarga kami sendiri jadi om kita om saya sama Pak Pak Jonathan ini itu tokoh di gereja hebat untuk memimpin core jagoan sekali dalam musik dan sebagainya itu tapi ya itu jatuh di situ akhirnya hancur hidupnya hancur nah itulah yang gimana kita awasan-awasan apa yang harus di karena ini seperti kayak mudah sekali terpleset gimana Pak yang tadi saya omong nomor satu saya nggak bisa menyangka ya takut itu saya takut dong bener bener hari ini kalau pamannya sudah ragu nggak mudah itu dielak tapi kalau sampai dilakukan ya ada konsekuensi yang tinggi satu itu takut ya itu perlu dipelihara terus kedua kalau sampai saudara dalam masa belajar itu saudara itu jatuh bangun dengarkan jangan menyesal itu adalah tipuan dosa itu yang tadi saya yang Pak David ngomong oh aku bisa itu namanya DC kita nggak bisa Pak karena ya kita memang punya Tuhan Yesus tapi kita hidup di dalam tubuh yang sudah dikondem di dalam dosa makanya kita butuh dalamnya itu adalah untuk lahir baru jadi iblis itu menipu jadi kalau saudara jatuh satu kali dua kali sampai kira-kira ini ya saya terbuka ya Pak saya pernah melayani Amba Tuhan yang sudah punya anak tiga loh tapi dia melakukan hal yang sama itu sekitar 25 tahun Pak nah saya bilang gini ya untung kamu nggak berhenti untuk meninggalkan Tuhan selama kamu bergumul nanti satu kali kamu akan benar benar Pak benar saya ini tidak buah-buah dan saya tidak berlaku seperti kayak orang munafik kalau kamu punya istri pulang nah itulah saudara kamu cintailah kalau ada dimana saudara itu kelemahan pihak istri itu akan membantu benar jadi kita itu nggak bisa berdiri sendiri iblis itu menipu disip jadi oh aku bisa aku bisa nggak bisa pakai dengan kekuatan kita sendiri masih ingat nggak di kitab galetia 6 itu janganlah kita menipu Allah Allah tidak bisa ditipu karena apa yang ditabur oleh kita itu yang dituai Pak jadi kalau cacing itu masih kecil ya matiin aja ada cacing matiin jangan sampai cacingnya jadi ular ular kamu membelilit ini denger kalau sudah membelilit kamu mau bergerak ini kamu tambah dililit kamu nggak bisa nafas itu yang terjadi sama hamba-hamba Tuhan itu dia kebelilit dengan apa dosa piton dosa yang kecil itu jadinya terus besar nah ini perlu penanganan dengan baik ketiga saling mendoakan it's okay for me it's okay untuk kamu pamannya jatuh kayak artinya bukan mengiakan tetapi ayo sama-sama bergumul soalnya itu ada batasnya kalau boleh terbuka saya tidak gegabah seumuran saya sebetulnya hal-hal gitu sudah saya dalam fellowship itu gimana kamu karena ada umur saya bilang kalau perlu diperlukan kalau enggak ya enggak ya enggak apa-apa kebutuhan itu sudah tidak menjadi prima lagi karena ada ada waktunya jadi jangan sampai dalam masa-masa seperti gitu saudara itu jatuh di lembah itu terus-terusan nanti nanti pada waktunya kalau saudara menabur takut akan Tuhan kamu akan menuai dengan baik dan terus enak hidup itu enteng ya itu aja pastor David itu memang seringkali orang-orang yang itu seperti hamba Tuhan yang ada di dalam kalangan di gereja kita sendiri itu kita sama-sama kenal dan memang enggak perlu disebut namanya tapi artinya itu seperti dosa itu dipelihara dosa itu di ya mungkin dalam hati bilang wah aku cuma sedikit aku cuma satu kali kalau aku mau berhenti aku bisa berhenti setiap saat tapi ternyata itu dosa itu membelit seperti tadi Piton tadi sehingga yang anehnya itu berbuat begitu sama anak-anak di kalangan gereja jadi jadi gampang ketahuan dong kalau gitu jadi itu jadi penalaran kita penalaran pikiran kita itu sudah buta sudah enggak sudah enggak sensitif lagi sudah karena sudah ya itu tadi dibelit oleh Piton tadi sudah jadi kita ya kita mau melakukan itu sama anak gereja dilakukan waduh kan sebetulnya kan ya sangat bodoh ya tinggal tunggu tinggal tunggu mainnya tinggal tunggu tanggalnya sampai seluruh pelayannya hancur memang untuk generasi saudara-saudara generasi yang sekarang jamannya kita itu kita diperlengkapi ngomong kayak begini itu baik karena apa kita jaga-jaga tapi saya perhatikan dengan generasi-generasi yang sekarang di mana-mana jadi ngomong soal dosa itu belum apa-apa mereka sudah merasa tertuduh dulu nah itu sikap yang harus diperbarui karena kita ini berbicara soal firman kalau firman itu kalau waktu dibaca itu kita mencerminkan untuk apa yang harus dirubah kalau kita ngomongnya pewahyuan terus kita gak nginjak bumi saya mau supaya saudara bisa menanggulangi dan saudara menang terhadap hal-hal seperti ini kedua saya tidak terlalu saya tahu kalau bisa diantara kita gak usah lagi ngomong yang brother and sister yang di situ lebih baik kita berbicara hal-hal apa yang mau dilakukan yang yang baiknya karena ya ya itulah orang itu kita mau supaya fokusnya untuk fokus yang Tuhan apa yang aku harus bisa berubah dalam hidup dalam pelayanan untuk masa depan ini doakan aja saudara-saudara yang mereka itu yang jatuh ya doa gak usah dihakimi tapi nanti satu kali pada waktunya kalau mereka masih cinta Tuhan pasti Tuhan ber apa beracara dalam hidup mereka ada pertanyaan gak dari adik-adik ada yang mau bertanya atau mau memberikan komentar gak ada oke kalau gak ada dari Pak Yonatan ada mau nambahin gak ada oke kalau gak ada kita akan tutup ya silahkan berdoa kita akhir-akhiri mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk pelajaran hati-hati